Ini yang tentu saja akan menentukan karena tadi seperti kata Bung George bahwa dua tim menurunkan starting five terbaik mereka, tidak menyimpan tenaga sama sekali. Hans Abraham baru saja dipanggil. Hans Abraham jadi kunci juga disini untuk membuat Hans Abraham. Jadi bukan hanya tugas playmaking saja, tapi juga tugas untuk membuat banyak angka. Sementara kita masih tekan pemanggilan para pemain daripada ITHB. Kita lihat Christian Gunawan sebagai kapten memimpin teman-teman ya. Rivaldo ini baru tahun ini. Oke, jadi bisa dibilang ini Ruki ya. Iya, Nandika. Kemudian Jan Misael itu yang kita nantikan. Ada William juga tadi. Iya. Jan Misael kita tahu juga menjadi MVP di konferensi kemarin. Konferensi kemarin. Luas Jawa ya. Betul. Tapi itu memang karena tidak ada tantangan, karena yang lain kualitasnya jauh di bawah dia. Kita nantikan bagaimana ketika apakah ITHB sekarang mampu berbicara lebih banyak ketika sudah levelnya nasional. Mereka adalah. Kita lihat juara. Lebih tinggi, Bung. Iya, betul sekali. Ini dia. Iya. Ini yang kita nantikan. Empat puluh menit. Untuk menentukan siapa yang menjadi juara. Tip of. Iya. Kita lihat diulang. Sepertinya atau. Bola untuk ITHB, Bung. Oh, iya. Empat puluh menit bola basket. Oke, jadi bagi Anda, pecinta bola basket, mahasiswa. Jangan beranjak, karena duel ini menjanjikan begitu banyak aksi-aksi seru. Langsung tiga angka. Terus sekali. Benny, ya. Benny. Wow. Tiga angka. Pertama, langsung. Betul sekali. Langsung membakar lataya. Terus sekali. Kita lihat. Kita lihat pressure dari ITHB sudah mulai cukup tinggi. Iya. Di awal pertandingan sudah seperti itu. Kita lihat Hans yang mengatur serangan kali ini. Tuh. Di Paldo tadi. Iya. Christian Gunawan. Masih Christian. Kita lihat. Shut Clock, Bung. Iya. Sayang sekali. Sayang sekali. Iya. Comunikasi yang harus lebih aktif. Betul. Iya ini dia, Jad Misal Kita mengalami sedikit gangguan Bung George dengan kondisi satwa di sana, tapi kalau melihat pertandingan di awal benar-benar awal dari kuartal pertama apa yang bisa Anda di awal tadi kita lihat kita sudah bisa kembali menyaksikan memang UPH tadi seperti yang bilang agak sedikit tertekan, terutama ketika Benny melancarkan 3 angka pertama kondisi masih 3-0 UPH masih belum mendapatkan poin kita lihat, tapi mereka sekarang ini dia Hans Abraham saya jaga 1-1 betul coba dibalas, gagal rebound, cepat dia oh luar biasa yang dilakukan oleh UTHB oh hampir tadi, berusaha di blok oleh Lauren tapi gagal ini yang patut diwaspada oleh UPH kontrol bola kontrol bola maksudnya hilang bola lagi, defense yang baik tadi dari UTHB cepat itu yang ada ke depan dan foul di follow Mimano UPH masih belum membuat angka dari 2 menit jalannya pertandingan kita lihat coach mulai manggil pemain untuk betul para pemain yang untuk lebih fokus menjalankan taktik yang dia berikan ini dia tadi 3 angka yang dilakukan oleh Benny ya ini tadi cepat sekali sebuah steel dan kemudian langsung dengan randika iya gagal coba pertama sebenarnya kalau size Fatur Rahman lebih tinggi bu iya dari Tuan Ginanjar dari THB 6-0 sekarang Hans Hans tidak ini PH keluar dan tekanan yuk Hans 3 poin gagal gagal masih dapat 3-1 iya jadi saya sekarang memasai bola Jan dengan Hans lagi sekarang ini defense zone betul 21 UD William rendika 3 angka gagal masih dapat teribang ini berbahaya iya betul sekali second chance oh luar biasa sekali sayang sekali eksekusinya ini yang menarik dari apa namanya skill di video dari seorang Jan misal Panagan mengoper bolanya tidak biasa saya lihat UPH memasukkan Taufik Taufik Ramadan nomor 25 masih scoreless UPH masih mencoba menemukan angka pertama berbahaya 3 menit belum score Kristen Gunawan gagal masih gagal juga defense yang kuat sekali dari THB disiplin sekali sekarang sudah di bawah 7 menit tapi kemudian UPH masih belum membuat angka sekarang malah giliran THB kembali lalu Benny Benny kepada William Jan misal iya oh ini di bawah ah setelah lama saya pikir dengan gunawan cepat dia kemudian juga hilang dari pengawasan Christian dan misal lagi jauh 3 angka oh gagal kali ini ribuan lagi luar biasa sudah dua kali saya catat itu dan misal yang mulai yang ribu ya sandika gagal Rivaldo iya iya berikan kepada Hans Abraham Hans Abraham terlihat disini perannya kalau kita coba joggak sendiri hui nah sekali akhirnya bucang buntuan betul tipikal big man poinnya cepat ya wow biasa reverse iya jangan misal pandangan siar lagi kalau bukan dia seperti itu dia tahu ketika tadi hampir big block oleh oi tapi kemudian di reverse kakak ade jago bu di poin kali ini luar biasa Rivaldo ya Rivaldo sudah mulai memanas berkat dua poin dari oi tadi jadi membuka jalan bisa dilihat seperti itu 85 betul 85 demi sayang sekali oh bukan sekali ini sendiri coba drive dia baik sekali bagus sekali ini sudah dua kali beruntun pemain yang tidak terduga betul jangan-jangan ini yang tadi dibilang bukan heizar baru bukan heizar baru iya kita masih sudah 87 tidak terasa begitu cepat jamie masuk ini juga satu-satu kunci upeh betul jamie masuk menggantikan Rivaldo seperti yang tadi kalau tidak salah kita lihat kasih upeh juga sudah main kasih upeh manu putih ini adik kandung dari Bellatrix manu putih betul sekali objek oh bagus sekali Hans Abraham sayang sekali itu bakal jadi asis yang luar biasa cepat kali ini oh itu matang tenang 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 7 sekarang cepat sekali berbunyai dari hujung lapangan jadi dua kali sudah fast break dari THB menghasilkan poin dari Januar dan dari Baby ini berarti transisi defense dari PH harus dapat ceritanya betul kita lihat ini tadi sudah hampir bisa diblok oleh Nabi Paul 17 Jan Misa akan membawa bola bersama dengan Benny ini ya Taufik Ramadan tadi yang hampir saja membuat assist cantik tapi saya dimanfaatkan gagal oleh Hans Abraham Denny sekarang Jan Tidak mencoba dua angka gagal baik sekali di bandar Christian Gunawan Jamie oh Jamie Sinatra 3 poin gagal Jan Michelle sekarang apalau luar biasa luar biasa luar biasa Bisa Guntara salah satu pilar andalan di THB iya asis yang baik tadi asisnya yang luar biasa itu visi bermain yang bagus dari seorang Jan Misael Jan Misael sudah angka sudah ribaan sudah asis begitu di di asis yang baik sekali ketika dia menyedot tadi KCOPA dan Jamie menarik menarik iya baik sekali Tophic rebound masih oh bagus oh sayang sekali menarik iya iya dari Reza tadi iya bukan N1 ternyata Paul iya 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 Kristianto Halim Kristianto Halim dan juga Jansen Hearst sudah tahu Kristianto Halim sekarang sudah bermain profesional profesional sama Aspak iya sedang mencari kesempatan untuk menjadi rookie of the year iya banyak bibit-bibit lima yang sangat baik ketika tambahin profesional itu artinya memang ini menjadi wadah yang tepat buat mereka untuk berkembang begitu jembatan iya oh saya terlalu maksa Tophic iya sayang terburu-buru Kristianto harus berburu lekan-lekannya dulu dia dijepit oleh tiga pemain tadi iya Benny lagi Benny sekarang oh pesat iya tapi wow Tophic sayang sekali sayang sekali Randika yang akan mengambil free throw iya tiga kali betul sekali iya tiga kali bisa membuat iya ini lagi masuk lagi kita lihat Kak siapa ya Masuk lagi Randika dengan kesempatan untuk membuat tiga poin sekarang kita lihat Coach Matt sedang berbincang lagi dengan para pemainnya saya nanti aksi dari Kenard Kenard Reynard Reynard sorry Reynard nomor tiga belas waktu di Jakarta saya lihat bermain baik iya ah sayang yang pertama gagal tadi dari Randika Aprilian percobaan kedua ketiga maksud saya dan sukses iya Hansabraham sekarang kepada Christian Christian Gunawan kepada Jemi Jemi masih mencari ruang untuk berikan untuk berikan kepada Reynard gagal sayang betul bola dipegang kembali UTHB melalui misal Panagan 13.7 defense zone 32 ya bu 3-2 kita lihat diperagakan oleh anak asuh dari Steven Kalf ini juga yang disebut menjadi sejarah pasong bu iya iya rebond Hans kali ini Jemi Jemi iya Joe Joe sekali Hans gagal rebound selain tiga angka dari Benny tadi belum banyak tiga angka yang masuk ya betul ini tempo masih sedang betul iya ragu tampaknya tapi kita lihat hasilnya hampir baik sekali Reza Gunawan Reza Guntara ya tidak ada yang menjaga Reza malah lebih memilih posisinya salah iya gagal juga berkali-kali gagal lagi iya 15.7 dan perlambat tempo berjelang berakhirnya kuartter pertama mungkin ini kunci dari coach Ricky untuk membacakan zone defense bermain dengan tempo yang lebih rendah iya harus lebih sabar ya terjadi benturan tadi antara Randika dan juga Jemi foul untuk Randika iya kita lihat dantai yang ulang iya sebetulnya tangan tangan dari Jemi juga mengenai kepala wajah dari Randika tadi Randika juga masih geleng-geleng sampai sekarang tidak puas 20,9 detik lagi sangat penting jika ini masuk bagi UPH tapi jika tidak ini sesuatu yang cukup menyulitkan ketika mereka nanti masuk lagi di kuartter kedua 15.7 oh terlepas semuanya betul sekali untuk masuk ya 15.9 ya ini tadi ya pertandingan baru saja selesai kuartter pertama 15.9 ITHB memimpin dan pemerintah kami akan kembali usaha Jidah Pariwara berikut ini terima kasih